Dengan saya Emir Widya di Emir Widya Channel, salam sound professional Indonesia. Hari ini kita dari rumah, di rumah saya, dan saya berpikir ke depan entertain apa untuk orang yang lebih aman daripada di lapangan atau kita bisa menghibur diri dengan siaran langsung daripada teman-teman kita, tapi suaranya tidak seperti di lapangan, atau kita ingin menyanyi cuma home karaoke kita seperti apa adanya yang ada pada saat itu. Sekarang saya akan memperkenalkan satu alat baru, mereknya Passline, tipenya 250B. Mengapa diberi tipe 250B? Karena dia punya output power 250W. Di bagian depan ini kita bisa lihat ada LCD, kemudian juga ada untuk connect control ke komputer. Nanti pemirsa akan saya perlihatkan isi daripada alat ini dan bagaimana connectnya, nyambungnya ke komputer. Berikutnya adalah, di sini ada pilihan-pilihan dan beragam macam-macam untuk penyetelan, baik untuk musik, untuk subwoofer, untuk microphone, untuk efek, dan juga ada volume utama di sini. Kemudian, di sini ini adalah untuk volume microphone, dan ini adalah terakhir untuk efek. Berikutnya, di sini ada input untuk microphone, kita bisa tancapkan 3 microphone di sini. Dan, kalau kita perhatikan, kita lihat bagian belakangnya, saya akan putar alat ini. Kita tetap bisa menyambungkan ke komputer juga dengan RS-232, tadipun saya sudah coba dan jalan. Dan, yang menarik adalah, alat ini punya digital input. Tadi saya coba SPDF, tidak menyambung dengan baik, mungkin karena penyetelan saya masih kurang. Namun, saya menghidupkan alat ini saat ini dengan menggunakan Behringer UCA-202, dan kalau pemirsa perhatikan, tidak ada output analognya di sini. Yang saya ambil hanya optical output, masuk ke optical input daripada alat ini. Hebat ya, dengan alat seperti ini, sudah ada powernya, ini yang tadi saya katakan 250 Watt per channel, sudah ada optical inputnya, ada digital inputnya. Ini bukan hanya menyambung dengan komputer saja, tetapi juga, kalau kita sambungkan dengan handphone, bisa. Mungkin lain kali saya akan perlihatkan. Selain itu, juga ada input analog di sini, ada output analog juga, ada output untuk subwoofer. Sayang tadi, subwoofer kami yang sudah lama, tidak dihidupkan, saya coba nyalakan, tidak hidup. Tapi output ini hidup sebenarnya, saya sudah coba sebelumnya. Hanya saya coba dengan alat home theater yang ada, ini tidak menyambung dengan baik. Jadi, kalau pemirsa merasa karaoke di rumah, bosan, mau main organ, ini kita bisa sambungkan dengan organ, kemudian kita bisa sambungkan juga menuju subwoofer. Kemudian mengaturnya bagaimana? Nah, ini yang menarik. Mari kita lihat cara pengaturannya. Betulan saya sudah sambungkan dengan komputer saya di sini. Kita lihat di layar screen di atas. Saya sudah ada menunya di sini. Dan inilah tampilan menu daripada Passline PL250B ini. Saya klik ini, kita perhatikan. Dia mulai berusaha menyambungkan diri. Kalau pemirsa perhatikan, tiba-tiba ini grafiknya, bentuknya berubah. Karena dia pada awalnya belum terhubung dengan alat itu. Dan sekarang sudah terhubung dengan alat ini yang sudah ada setup sendiri di dalamnya. Pemirsa bisa perhatikan di sini, ini yang hidup sekarang. Ini yang kita panggil adalah menu microphone. Microphone-nya di sana pertama ada high pass dan low pass filter. Sehingga kita bisa potong suara-suara yang tidak kita inginkan, yang terlalu tinggi ataupun terlalu rendah. Kemudian ini juga ada noise gate, tapi saya tidak terlalu sarankan noise gate. Kita hidupkan karena nanti jadi bermasalah. Bermasalah, mic optimizer juga. Kalau saya, saya lebih senang tanpa itu. Namun pemirsa perhatikan, equalizer-nya di sana bisa grafik EQ atau parametrik EQ. Wow, dengan alat seperti ini, pemirsa dapatkan. Ini sebetulnya seperti mixer biasa, tetapi secara digital. Kita lihat menu berikutnya, musik. Ini adalah input daripada musik, sama ada high pass filter-nya di sana. Bisa kita pergunakan. Kemudian, karena ini sebetulnya ampli untuk karaoke, di sini ada musik pitch atau untuk naik turunnya nada. Ada juga noise gate, itu juga tidak terlalu saya sarankan untuk gunakan, kecuali terlalu berdesis, ataupun ada dengung sedikit, tapi itu juga tidak terlalu berfungsi dengan baik lah, kalau menurut saya, kalau kita tidak bisa menyetelnya. Kemudian, seperti kita perhatikan, parametrik EQ, grafik EQ, kita bisa memilih di sana. Efek. Pemirsa bisa membuat sendiri efek, seperti yang pemirsa mau. Ada reverb, bahkan polarity-nya bisa dibalik. Ada echo di sana, juga high pass, low pass filter, dan EQ. Sangat lengkap sekali. Ini seperti digital mixer, dimasukkan ke dalam sebuah ampli. Kemudian, kita lihat lagi main speaker di bawah. Ini di sini, kalau pemirsa perhatikan, wow, yang sangat menarik di sini. Sudah ada delay untuk selisih posisi antara subwoofer dan speaker yang, kalau misalnya kita gantung di langit-langit di atas, di dekat pojok tembok ruangan ini. Kita bisa pergunakan software untuk mengukur, dan kita bisa mencari delay ini, dan kita isikan di sana. Nah, jalan tentu saja jalan. Kompresornya ada? Ada. Kemudian EQ juga ada? Ada. Dan kita bisa mengatur lagi volume daripada gain masing-masing, termasuk juga volume yang tadi kita bisa akses dari depan panel. Kalau ada speaker lagi, ini ada centernya di sini, kita juga bisa atur dari sini, tapi jarang dari kita yang punya center di rumah, Nah, inilah subwoofer. Kalau pemirsa perhatikan, saya bisa geser-geser daripada ini, titik potongnya, kemudian saya bisa ganti, saya bisa ganti filternya, mau apa dan berapa. Sangat menarik sekali, karena sebuah loudspeaker manajemen dimasukkan ke dalam suatu alat, ada amplinya, kita bisa hiburan di rumah, sambung sedikit dengan subwoofer aktif, jadi sudah. Satu perangkat. Baik, kalau pemirsa ingin dengarkan suaranya, mari kita dengarkan suaranya, saya bunyikan apa yang sudah saya sambung di komputer. bentar, ini masih terhubung dengan software saya, saya matikan dulu softwarenya, supaya saya bisa akses panel depan. Nah, ini pemirsa, suara dari, kebetulan saya hanya sambungkan sebuah speaker, subwoofernya tidak saya sambungkan, dan, saya bisa mengirim dari komputer saya dengan, sebuah, alat seperti ini. Perhatikan, analognya tidak disambungkan, saya hanya sambungkan opticalnya di sini. Jadi, ini dia, saya kecilkan dulu. ini dia, hiburan di rumah kita, kalau kita tidak puas, kita mau bawa dia keluar, sedikit di halaman rumah, kita main organ tunggal, dengan keluarga, kita bisa nyanyi sama-sama, dan sound yang lebih kuat, daripada ini. saya harap, ini bisa menjadi, ide bagi banyak pemirsa, dan, jadilah kreatif, di tengah pandemi ini. Banyak hal yang bisa kita lakukan, banyak sesuatu yang lebih kreatif, bisa kita lakukan. Terima kasih. Salam, sound professional Indonesia. Terima kasih.